Kemudian Kabupaten Merangin, ini adalah 2642 CPNS dan juga P3K Sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa Kemenpan RP telah memberikan surat edaran Yaitu terkait tentang permintaan usulan kebutuhan ASN 2024 Dan selanjutnya dari usulan daerah, ternyata masih sedikit daerah yang mengusulkan Kemudian dilakukan perpanjangan masa usulan formasi Yang mana di sini tepat tanggal 9 Februari itu perpanjangan usul formasi telah resmi ditutup Nah, dikarenakan untuk usulan formasi, ini sepertinya tidak sesuai dengan harapan Sepertinya honorer tidak akan tumpas pada tahun ini Pada video ini kita akan berbagi api informasi terbaru Yaitu daftar daerah yang sudah usul kebutuhan ASN tahun 2024 Apakah di daerah kita nanti cukup banyak untuk formasi ASN-nya Sehingga kita bisa berpeluang untuk diangkat pencerit tahun ini atau tidak Bagaimana keinformasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Seperti yang kita ketahui bahwa Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abbas Sobatja Ini adalah terkait tentang isu strategis untuk pengadaan ASN tahun 2024 Dan juga penyelesaian tenaga non-ASN merupakan fokus yang saat ini sedang dalam berproses untuk dituntaskan Dan kalau misalkan kita melihat data dari tahun ke tahun Mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Maka antara kebutuhan nasional dengan usulan instansi dan juga penetapan formasi Ini sangat jauh dari harapan teman-teman Kemudian juga untuk peserta yang lulus Nah seperti ini misalkan untuk di tahun 2021 Itu kebutuhan nasional ada 1,2 jutaan Kemudian untuk usulan instansi dan juga yang sudah ditetapkan Ini adalah hanya 52% saja Kemudian di tahun 2022 ini adalah hanya 43% Kemudian di tahun 2023 ini ada 55% Nah kira-kira untuk dari penetapan kuota nasional dengan usulan dari Pemda Ini kira-kira untuk di tahun 2024 ini apakah juga seperti ini Atau mungkin bisa lebih banyak Mengingat untuk di bulan Desember 2024 ini nanti resmi akan dilakukan penghabusan honorer ya Artinya di instansi pemerintah nanti akan hanya ada 2 status yaitu PNS dan juga P3K Tentunya terkait tanggali itu yang namanya usulan kebutuhan atau formasi dari Pemda itu mempengaruhi sukses atau tidaknya untuk penuntasan pengangkatan honorer di tahun ini Sebelumnya dari Kemenpan RP telah memberikan surat edaran bahwasannya Untuk usul kebutuhan CISN tahun 2024 itu maksimal 31 Januari 2024 Yang pernah berfokus untuk di tahun ini adalah untuk pengadaan P3K itu khusus bagi pelamar nona ASN Sedangkan untuk CPNS ini bagi pelamar umum Kemudian dari data hasil usulan tersebut Disini dari jumlah kebutuhan nasional mencakup dari CPNS dan juga P3K Baik itu di instansi pemerintah, instansi pusat maupun juga daerah Ini ada 2,3 jutaan formasi Kemudian cut off tanggal 31 Januari 2024 Disini hanya terdapat usulan kebutuhan ASN tahun 2024 Yaitu sekitar 1,2 jutaan Namun kabar baiknya disini ada banyak juga Untuk yang daerah ini membuka seleksi CPNS Yaitu usul kebutuhan CPNS untuk formasi jabatan guru Nah dari jumlah usulan tersebut Ini adalah untuk daftar daerah yang sudah mengusulkan Instansi yang telah mengusulkan untuk formasi guru Nah kemudian tak lama kemudian Disini dari BKN ya Ini adalah memberikan surat edaran terkait tentang perpanjangan Batas waktu penyampaian usulan kebutuhan Tahun anggaran 2024 Yang mana disini perpanjangan tersebut itu adalah deadline-nya Yaitu terakhir seperti yang disampaikan Yaitu di tanggal 9 Februari tahun 2024 Nah sekarang ini adalah sudah lewat dari tanggal 9 Februari 2024 Nah dengan demikian tentunya Disini sudah final ya Artinya sudah ditutup untuk usul kebutuhan CSN 2024 Dan kira-kira untuk data terbaru dari daerah yang sudah mengusulkan kebutuhan CSN Itu kira-kira daerah mana saja teman-teman Memang secara resmi dari Kemen 4RB Belum menyajikan data secara detail Terkait tentang hasil usul kebutuhan CSN setelah perpanjangan Namun disini ada beberapa data yang kita dapatkan Seperti halnya untuk pemerintah kota Pontianak Ini adalah usul 528 formasi khusus untuk yang CPNS 2024 Kemudian 687 Ini adalah formasi jabatan P3K Kemudian Bandung Barat ini usulan 450 formasi CPNS dan juga P3K 2024 Kemudian di Kota Blitar ini adalah 300 formasi untuk CPNS dan juga P3K Kemudian Kota Malang ini adalah 3799 formasi CPNS dan juga P3K Kemudian Ganyar nih Ganyar usulan mencapai 7.864 Ini adalah terbagi dalam formasi CPNS dan juga P3K Kemudian Kapuas Hulu ada 3.124 Kemudian untuk Tidore ini 1672 Kemudian Kota Mataram ini adalah 685 Sedangkan untuk di Kota Metro ini ada 162 formasi CPNS Ini adalah seiring dengan penggantian yang pensiun teman-teman Kemudian untuk di Pemkap Karimon ini adalah 2269 formasi CPNS Kemudian Kota Palembang 211 formasi CPNS dan juga P3K Kemudian Kota Bima ini 1657 formasi CPNS dan juga P3K Kemudian Kapuatan Merangin ini adalah 2642 CPNS dan juga P3K Kemudian di sini 86 formasi CPNS dan 2.300 ini P3K Ini adalah untuk di Kota Batam Kemudian Sarulangon ini adalah 300 CPNS dan 3.306 P3K Kemudian di Denen Pasar ini 4.602 untuk P3K 2024 Kemudian di Kota Bagu ini adalah 771 formasi P3K Kemudian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bangkulu ini usul 800 formasi untuk P3K Kemudian di Provinsi Kalbar ini adalah CPNS 14 Ini adalah dokter spesialis ya atau terakh kesehatan Teknis ini ada 46 orang Kemudian sedangkan untuk usulan P3K guru ada 427 orang P3K kesehatan 12 orang dan juga teknis ini ada 1080 orang teman-teman Nah kita pantau semoga di daerah kita ini juga mengusulkan formasi yang lebih banyak daripada jumlah honorernya Sehingga nanti kita bisa tuntas untuk pengangkatan di tahun ini Kemudian informasi berikutnya kita kutip dari cpnn.com Yaitu usulan formasi P3K 2024 ini ternyata minim Honorer bakal tersisa banyak Apakah nanti undang-undang ASN akan direvisi kembali? Seperti yang kita kutip dari Jakarta usulan formasi P3K 2024 ini masih minim Meskipun BKN ini telah mengeluarkan data terbarunya tetapi indikasi minimnya Usulan P3K 2024 ini sudah terlihat Perintis forum guru honorer negeri lulus pas inggris seluruh Indonesia dan di Norwega Mengungkapkan banyak yang mengeluhkan minimnya usulan formasi P3K 2024 Dia memprediksikan 1,3 juta formasi P3K 2024 untuk guru, tenaga kesehatan, dan teknis ini tidak akan terserap semuanya Begitu juga janji Menteri Pendekunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengangkat 1,7 juta Honorer yang masih yang masuk pendataan PKN mencari ASN P3K sepertinya tidak akan tuntas di tahun ini Nah undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN pasal 66 itu kan sudah jelas Mengamanatkan pemerintah menutaskan masalah honorer sampai 31 Desember 2024 Inilah kata Pak Wega Namun beliau pesimis amanah dari undang-undang tersebut itu akan terrealisasi lantaran kepala daerah ini minim usul formasi Dan beliau yakin bahwa pemerintah yang baru nanti akan mencari solusi lainnya Salah satunya itulah tentunya akan merevisi diri pasal 66 tersebut Menurut beliau revisi pasal 66 itu sangat mungkin dilakukan dikarenakan sitasional dan juga urgent Tidak mungkin pemerintah baru akan melakukan PHK besar-besaran karena bisa memicu kemarahan rakyat nantinya Oleh karena itu Pak Wega berharap presiden baru nanti bisa meneruskan kebijakan penuntasan honorer Semoga saja di daerah kita nanti formasinya cukup banyak sehingga kita bisa terakomodir di tahun ini ya teman-teman Selamat menikmati